Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Minggu 9 Oktober 2022. Tema renungan saat itu kita dengan judul Dokter Kehidupan. Dokter Kehidupan, firman Tuhan terambil dalam kitab lukas fasal yang kelima, ayat yang ke-31 sampai dengan ke-32. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk mencari memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami boleh mensyukuri kami memiliki Allah, kami memiliki Tuhan, kami memiliki sang penguasa kehidupan, yaitu dokter kehidupan kami. Di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang disembuhkan, dipulihkan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, percakapan-percakapan datkala diperhadapkan kepada penyakit-penyakit yang berat. Itu seringkali didengarkan oleh sahabat seperjalanan. Bukankah kita seringkali mendengar percakapan-percakapan di antara pribadi dan di antara keluarga tentang dokter siapakah yang terhebat? Bagaimana seorang dokter yang hebat khusus menangani yang namanya itu adalah masalah jantung, menangani khusus untuk masalah kanker, menangani khusus untuk masalah kecantikan, menangani juga khusus untuk operasi plastik dan segala macam. Kita akan berbicara tentang dokter-dokter hebat. Tentunya bagi mereka yang punya dana, yang sangat leluasa, yang sudah secara finansial mengalami freedom, mengalami keleluasaan, maka tentu pilihannya akan semakin banyak untuk memilih dokter-dokter yang diharapkan dalam kehidupannya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Namun kalau kita boleh mengambil sebuah kesimpulan bahwa semua dokter-dokter hebat itu pada dasarnya hanya akan memperindah, hanya akan memperlama, hanya akan memberi kesehatan yang lebih panjang, namun pada akhirnya tidak bisa melawan sebuah kodrat manusia. Bahwa manusia pada akhirnya memang akan semakin rentak, semakin tua, semakin tidak berdaya, dan semakin habis yang namanya fisik. Di mana kita menggantungkan kesehatan kita kepada obat dan kepada dokter-dokter yang menangani akan kesehatan kita. Bagaimana yang disebut dengan dokter kehidupan? Siapa dokter kehidupan? Kalau kita lihat, saudara, di dalam dua ayat ini, Lukas fasal 5, ayat ke-31 sampai dengan ke-32. Lalu Yesus jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Di sini berbicara bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus menyatakan dirinya dan sudah memang terbukti bagaimana Yesus punya kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kuasanya itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Penyakit-penyakit yang pada waktu dahulu, itu tidak ada imunisasinya, termasuk kusta salah satunya. Itu tidak ada, sehingga mereka itu diasingkan karena sangat menular. Kusta, buta, lumpuh, bahkan mati. Tuhan mampu membangkitkan, memberikan umur tambahan buat orang-orang yang Tuhan mampu bangkitkan dan Tuhan pilih untuk dibangkitkan seperti Lazarus. Jadi Allah itu adalah sang penyembuh. Dan Allah itu adalah pribadi yang sangat luar biasa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kristus di dalam kealahan tritunggalnya, sudah berbagian melakukan mujijat demi mujijat, memberikan kecukupan kepada kita. Memberikan kesembuhan secara khususnya adalah dokter jasmani. Namun siapa itu dokter yang disebut bagian aspek-aspek yang lain? Yesus pun boleh dikatakan adalah dokter jiwa. Orang yang putus asa, orang yang kemudian sudah tidak lagi punya semangat dalam hidup. Maka Yesus pun adalah dokter jiwa. Selain dokter, katakanlah dokter secara fisik. Yang memulihkan orang-orang yang terpukul, yang terbuang, yang terhina. Yang mengalami kepahitan demi kepahitan dalam hidup ini. Yesus adalah dokter jiwa. Dan Yesus adalah dokter. Yang menangir masalah yang paling mendasar dalam hidup manusia yaitu dosa. Yaitu Yesus adalah dokter spiritual. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Jadi Yesus menyelamatkan, menyembuhkan, mengampuni, memulihkan. Semua predikat terbaik ada di dalam diri Yesus. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa Yesus adalah dokter kehidupan. Tidak hanya sebagai dokter yang menyembuhkan fisik. Tidak hanya sebagai dokter yang menyembuhkan secara psikis kejiwaan. Tidak hanya dokter yang kemudian menyelesaikan masalah spiritual. Masalah dosa. Semuanya ada lengkap di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan dialah dokter kehidupan. Namun tentu pada saat ini, Kemampuan-kemampuan dan kuasa-kuasa yang datang dari Tuhan pun Tuhan titipkan kepada manusia. Dengan segala karunia dan keahliannya yang memang semua keahlian dan karunia itu bersumber dari Tuhan. Ada orang-orang pandai yang Tuhan berikan kelengkapan dan karunia yang berasal dari Tuhan itu dititipkan kepada dokter untuk menyembuhkan. Dititipkan kepada guru untuk mengajar. Dititipkan kepada orang-orang yang bergerang di bidang manajemen. Bagaimana untuk melatih manajerial, organisasi, dan segala macam. Dan semua sumbernya adalah dari Tuhan sendiri sebagai dokter kehidupan. Kisah yang kita baca tadi dalam Lukas Fasa kelima. Bagaimana orang Lewi yang disebut dengan si pemungut cukai yang bernama Lewi. Sedang duduk di rumah cukai dan Yesus berkata kepadanya ikut laku. Lalu berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Dengan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang Farisi ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Disinilah keluar biasaan daripada Yesus. Saat kalah manusia, yaitu ahli Taurat orang Farisi, memakai kehidupan berdasarkan ukuran status sosial tinggi, rendah, dan bawah atau tengah. Namun Yesus hadir sebagai dokter kehidupan yang hadir kepada tempat-tempat yang dianggap tidak layak oleh orang lain. Karena Yesus adalah dokter kehidupan yang tidak hanya menyembuhkan, namun dokter kehidupan yang mencintai, mengasihi, dan mau memberikan semua yang terbaik buat setiap sahabat seperjalanan. Yesus adalah dokter kehidupan yang menyembuhkan segala sakit-penyakit fisikmu. Yesus adalah dokter kehidupan yang memulihkan segala kepahitan, luka-luka yang ada di dalam jiwamu. Dan Yesus juga yang menyelesaikan dosa-dosa setiap kita masing-masing, di dalam, di atas kayu salibnya. Yesus memulihkan seluruh dosa-dosa kita, mengampuninya, membersihkannya, dan dibuangnya seluruh dosa-dosa kita ke tubir-tubir laut, sedemikian sempurna Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita percaya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai dokter kehidupan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, marilah kita memberikan hidup kita sepenuh-penuhnya, dipimpin oleh dokter kehidupan, yaitu Tuhan sendiri yang mencintai, mengasihi, memulihkan, menyembuhkan seluruh aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga ya Tuhan, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan, yang sedang mengalami sakit-penyakit Tuhan, jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan, bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, biarlah hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, karena di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, memiliki kelengkapan. Dialah Tuhan. Tuhan dan juga dokter yang menangani sakit fisikmu, dokter untuk menangani sakit sikis kejiwaanmu, dan dokter yang menangani sakit spiritual dan dosa-dosamu. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin.